Hai hau sobat topes dengan tatang disini pelajar siswa atau mahasiswa di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan laptop untuk kebutuhan mengerjakan tugas selain karena laptop lebih mudah dibawa kemana-mana laptop juga merupakan perangkat praktis yang bisa digunakan tidak hanya untuk mengetik tapi juga sekaligus untuk mendukung presentasi kalian kebutuhan pelajar akan sebuah laptop sebenarnya beragam tergantung dari jurusannya tetapi secara umum sebuah laptop terjangkau dan berdesain tipis adalah yang paling banyak dibutuhkan mahasiswa atau siswa pelajar terjangkau karena rata-rata pelajar membutuhkan laptop murah dan bobotnya tidak terlalu besar dan mudah untuk dibawa kemana saja nah di video kali ini kami akan membahas 7 laptop terbaik untuk pelajar dan mahasiswa namun sebelum dilanjut pada pembahasan silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol like-nya ya biar kalian gak ketinggalan update video di channel ini sob HP 15 airton gold 3150 you bodi yang tampak premium dan tepian layar yang tipis adalah dua dari beberapa kelebihan laptop ini sob sehingga cocok digunakan oleh pelajar atau mahasiswa beberapa toko online ada yang menjual laptop ini di angka 5 jutaan membuatnya menjadi salah satu pilihan menarik di kelas harga segini sob HP 15 airton gold 3150 you juga disebutkan memiliki daya tahan baterai yang bagus hingga 11 jam dan 30 menit pemakaian campuran ini tentu bisa sangat membantu bagi pengguna yang sering bekerja di luar ruangan yang minim sumber daya hanya dengan satu kali pengisian penuh laptop ini dapat menemani penggunanya seharian tidak hanya cocok untuk menunjang produktivitas seharian prosesor yang tertanam di dalam laptop ini cukup kuat untuk aktivitas hiburan menonton film dan bermain game nyaman dilakukan di layar yang besar plus dukungan pengeras suara streo yang mempunyi Lenovo iD-Vade 11 AMD Aethlon 3020 e laptop murah dari Lenovo ini bisa menjadi andalan bagi yang punya mobilitas yang cukup tinggi pasalnya laptop 11 inci ini membuat portable dengan bobot sekitar 1,2 kg selain itu daya tahan baterai juga cukup memadai untuk pemakaian di perjalanan yaitu diklaim mampu bertahan hingga 7 jam pemakaian standar untuk performa Lenovo iD-Vade mengandalkan prosesor AMD yang lumayan cepat di kelasnya disandingkan dengan RAM 4 GB dan penyimpanan iAMC yang bekerja lebih cepat dari SDD laptop ini sangat bisa diandalkan untuk komputasi ringan namun sayangnya nisau kapasitas penyimpanannya terbilang kecil sehingga kalian mungkin memerlukan harddisk eksternal nah untuk soal harga laptop dari Lenovo ini dijual sekitar 5 juta rupiah Acer extensa 15 EX21522 RAM yang besar adalah salah satu kelebihan laptop ini sob dengan kapasitas 8 GB kalian bisa melakukan multi tugas dengan nyaman sementara itu didukung dengan SDD 1 TB memungkinkan kalian untuk menyimpan banyak data penting yang diperlukan laptop dari Acer ini menampilkan layar luas nyaman digunakan untuk produktivitas dan menonton film favorit yang kalian simpan di penyimpanannya tetapi layar di bagian sampingnya juga tidak terlalu tebal membuatnya terlihat cukup berdaya soal performa nih sob laptop dari Acer ini ditenagai oleh prosesor yang memadai tidak berbeda jauh dengan laptop lainnya karena ukurannya yang besar papan ketik laptop ini menampilkan tombol yang numerik yang bisa membantu perhitungan lebih nyaman dan cepat dilakukan nah untuk soal harga laptop dari Acer ini dijual sekitar 6 juta 700 ribu rupiah asus pipobox A416MA ruang penyimpanan yang luas adalah salah satu andalan asus pipobox A416MA jika kalian memiliki banyak data penting yang harus disimpan dalam suatu tempat dan akses laptop ini bisa dipertimbangkan sob HDD 1TB secara kapasitas HDD 1TB nya unggul dari beberapa produk komputitor namun secara kualitas tentu kalah dari penyimpanan SSD yang kinerja lebih tinggi laptop dari asus memiliki performa yang memadai untuk komputasi dasar sehari-hari paket penjualannya menawarkan sistem operasi Windows 10 plus Microsoft Office Home dan student 2019 asli pre-installed ini tentu menjadi nilai menarik khususnya bagi pelajar nah laptop ini juga memiliki bobot sekitar 1,6 kg saja dan memiliki RAM yang bisa ditingkatkan penyimpanan hingga 16GB dan pengisian cepat yang cukup bisa diandalkan untuk soal harga laptop ini dijual sekitar 6.500.000 rupiah asus pipobox x441 ma n4000 asus pipobox n4000 adalah laptop yang dirancang untuk komputasi sehari-hari maka dari itu sob bobotnya cukup ringan sekitar 1,7 kg varian warnanya juga cukup menarik nih dengan tekstur yang mengkilat dan terasa premium dengan Bruce metal efek untuk performa varian dengan prosesor intercelleron n4000 terbilang bisa diandalkan untuk komputasi ringan sehari-hari asus menyediakan ruang penyimpanan internal yang lumayan besar yang cukup untuk menampung berbagai data penting serta banyak media karena seri asus x441 dirancang dengan memberikan pengalaman multimedia yang mendalam asus juga menambahkan teknologi audio yang lumayan mempunyi di dalam produk ini sementara itu daya tahan baterainya disebutkan mampu bertahan hingga 8 jam pemakaian membuatnya bisa diandalkan saat sesekali jauh dari sumber daya sob nah untuk soal harga laptop dari asus x441 ini dijual sekitar 6.500.000 rupiah Lenovo Ideapad Flex 3 Intel N4020 Lenovo adalah laptop portable yang dirancang untuk pengguna dengan mobilitas tinggi seperti namanya laptop ini bersifat fleksibel memungkinkannya untuk digunakan sebagai tablet beberapa fitur unggulan yang ditawarkan oleh Lenovo iFed Flex 3 Intel N4020 termasuk baterai dengan daya tahan hingga 8 jam plus dukungan pengisian cepat dapat dilipat 360 derajat dan privasi shooter untuk menjaga privasi penggunanya untuk performanya kita sendiri tidak beda jauh dengan laptop lainnya di daftar ini sob kalian bisa mengandalkan Lenovo untuk menunjang produktivitas harian kalian baik di dalam ruangan maupun saat di perjalanan nah untuk soal harga laptop dari Lenovo ini dijual sekitar 5 juta rupiah jirex sky 3602 in1 produk dari brand lokal ini layak kalian pertimbangkan dengan beberapa fitur tergolong menarik sebut saja adalah sebuah fitur layar full HD yang menampilkan gambar tajam karena kerapatan pikselnya tinggi lebih dari itu layarnya sudah layar sentuh untuk menunjang mode tablet karena layar diputar hingga 360 derajat desain laptop ini cukup stylish dan tipis namun bobotnya mungkin relatif agak berat sob yakni 1,5 kg sehingga memegangnya dengan satu tangan dalam mode tablet mungkin bisa cukup melelahkan bagi sebagian orang sedangkan performanya sendiri jirex nb sky 360 256 giga terbilang memadai untuk menunjang produktivitas harian penggunanya nah untuk soal harga laptop dari jirex ini dijual sekitar 6 juta 500 ribu rupiah selamat menikmati